Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra nah monggo yang hadir dalam video kali ini monggo absen dari mana saja asal daerahnya tulis di kolom komentar ya siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran nah ya untuk yang menonton video kali ini saya doakan juga semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halal baruka amin ya robbal alamin nah kali ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira bahwa kemarin hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 tim penjemput yang bertugas mengambil unit baru di karuseri Pialamas berbodi Rexus generasi ke-6 dengan sasis Mercedes-Benz OF1623RF yang dulu masuk sebanyak 15 unit sekarang sudah siap rilis tapi belum semuanya ya nah corak liverynya ini memakai desain baru tetap pakai wayang workudoro dan untuk belakangnya liverynya awalnya didesain seperti ini ya lalu ada perubahan jadi seperti ini dan untuk masalah stiker batik ini biasanya nanti dilengkapi di garasi ya nah untuk perkiraan rilisnya adalah hari ini Sabtu 7 Januari tahun 2023 kalau tidak ada kendala dan sampai di garasi kudus minggu 8 Januari tahun 2023 nah di garasi ini juga sudah ditunggu oleh Pak Udin selaku mandor dari PO Haryanto Divisi Pekalongan dan Mas Gilman juga ya dan ini juga kedatangan para petinggi Haryanto Mania datang ke garasi nah ini yang unit Suka Damai yang Irfan ini dipakai oleh para petinggi Haryanto Mania ya nah ini dipakai keluar garasi oleh para petinggi Haryanto Mania dan juga ada pengurusnya PO Haryanto divisi Pekalongan Raya yaitu Mas Gilman dan Pak Udin ya turut ikut serta nah ini Pak Udin juga sedang menunggu armada dari Piala Mas Rexus itu rilis jadi nunggu di garasi kudus ya nah untuk Pekalongan nanti berarti dapat yang interior seat 22 dengan ada toiletnya jumlah seatnya itu kalau nggak salah ada 40 dan untuk bagasi belakang karena dia pakai mesin depan itu di desain bisa untuk menampu motor ya atau paket tambahan jadi seperti transporter nah mari kita nantikan saja kedatangan dari unit terbaru Rexus PO Haryanto di garasi kudus ini ya nah ini rombongan harian temannya dan pengurus Pekalongan nah ini ada Mas Ruli, Pak B Fatur kemudian ada Mas Hirman, Mas Kafik dan nah ini ada Pak Udin juga ini kumpul semua ya di garasi kudus nah yuk selanjutnya kita lihat armada-armada apa saja yang kebetulan ada di garasi kali ini ya sambil nanti kita menunggu kedatangan Rexusnya besok ya teman-teman nickname baru dari r123 nickname-nya apa ini udah ada fontnya yang terkelupas ya at-at-raskat tapi fontnya ada yang hilang ini padahal ini baru dipasang ya kemungkinan bahan dari spikernya kurang bagus ini 123 nickname-nya at-raskat sekarang pempernya sekarang polosan seperti ini ya dulu pemper 123 itu livery-nya seperti yang sebelahnya ini ya 050 livery-nya kristal element cuma karena pernah di refine jadi sekarang depannya hitam polos seperti ini ini untuk lampunya masih ori jet bus 2 tapi untuk mikanya ini ada yang kusam ya udah kusam mungkin udah perlu diganti ini nah untuk dari ini disini penomerannya 123 dengan ada tambahan ya strobo sama boneka dan ada running sexnya juga nah untuk livery kristal element yang warna hitam emas seperti ini itu cuma ada tiga unit saja ya yaitu 119 120 sama 123 ini ini armadanya ada di sini kemungkinan lagi perbaikan atau maintenance unitnya ini ada stikernya amu batas anak muda batas kota armadanya nah ini untuk bagian depan dari air 123 ada wheel ringnya seperti ini ya dengan stiker menara kudus versi yang tiga dimensi tengahnya ada stikernya dengan solawatnya ini juga ini untuk font menara kudusnya udah diganti sekarang warna oranye ya kalau dulu kalau nggak salah itu warnanya putih seperti ini nah untuk dari senat body ini beberapa ada yang hilang seperti ini nah ini 1626 asli jadi bagasi udah tembus atau tipe space frame armadanya ini pakai wayang perkudoro ini juga bagian livery ini sampingnya bagian dari senat body ada yang hilang ya ini armada masih aktif pengisilan bojonegoro parung nickname nya sekarang jadi atraska tadi ya untuk bagian suspensi udaranya tipe naro atau dibawah sasis dari hr123 ini sini ada unit shd-nya PO Arianto yaitu hr069 blackbeast jet bus 3 plus shd hino r260 air suspension ini tampak suspensi udaranya lagi dinaikkan ya ini dari hino rk suspensinya buat anak diputro tipe weight atau disamping sasis nih sekarang udah langka shd di PO Arianto karena udah waktunya beberapa unitnya yang peremajaan ya nah ini untuk armadanya itu 069 tahun 2018 ya kalau nggak salah jadi masih belum ada lima tahun jadi masih dipakai 069 tim Bojonegoro Poris sama kayak ini Bojonegoro juga cuma yang ini paru ini juga Bojonegoro tapi ini Bojonegoro pulau Gebang Poris pagi tim puterwalik ini baru aja sembuh 050 Arunica sebelumnya unit ini itu turun mesin sekarang udah diperbaiki ya nih bodinya masih ori jet bus 2 plus HDD versi 1626 air suspension armadanya nah di belakangnya 050 ada tim dari sukolilo kain parung 155 nih jet bus 3 HDD Dino r260 air suspension unit ini tadi kita lihat eh ngerapin bodi ya atau repain bodi 155 ini ini disini masih ada 056 unitnya yang masih turun mesin sedang dalam tahap perbaikan 056 ini X nya tim cepu dulu terakhir jalan ini dena dengan nickname nya Samson yang ada di garasi bagian tengah itu disana ada 083 lagi repair body ya ini tim madura bodi reksus narki 1626 air suspension sebelahnya ada 049 restnya yang ini ya 050 tim Bojonegoro pulau Gebang Poris pagi jet bus 2 plus HDD narki 1626 air suspension nah sampingnya ini ada unit dari maestro shdp warianto yang mercy 1526 bodinya ini adalah dari maestro shd karoseri Agustus nah yang shd selanjutnya ini ada r033 xl Malik ini juga shd yang udah solot armadanya masih ada di sini nah ini 047 kanjeng paranya Pak Antok masih ada di sini masih perbaikan ya HR 047 ini di sisi barat ini armada pariwisata semua mulai dari HW17 santri keren jet bus 3 plus Voyager saksinya saksinya ini R260 udah air suspension armadanya ini ini divisinya cah santri HW17 ini nah ini armadanya sekarang masih perbaikan bagian kaki-kakinya tampak ada beberapa spare part di sana spare part baru datang yang akan dipasang di armada ini ya Osor 1836 SR2 laksana ini nanti kalau sudah perbaikan bagian kaki-kaki semoga saja unitnya ini segera ngelain kembali ya ada unit medium rexus PO rianto yang warna oranye ini unitnya ada di garasi bagian barat ya saksinya hindo SC 190 nih nanti bakal kedatangan armada baru lagi dari rexus jadi rexusnya PO rianto akan tambah banyak lagi ini kalau saya lihat tadi habis ganti api ya dari medium hindo SC 190 ini ini yang warna oranye cuma ada dua unit yang satu unit masih di PO rianto dan yang satu unit lagi itu unitnya ada di Zaki Buanatur ya dibeli ini pakai bantal MD 03 tapi untuk penomeran ini unitnya belum dikasih ya armadanya ini mungkin cukup sekian ya video saya kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih